selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Semoga kita semua sehat selalu dan banyak umur Dan selalu diberikan rejeki yang berimpa ruah Dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Di atas yang ini saya akan menunjukkan Pertumbuhan Sawit Paritas DXP Sriwijaya 1 Umur tanam 16 bulan Ini kondisinya seperti ini Umur tanam 16 bulan Sudah matok sekali Bunggolnya besar Wah hijau Ini sudah Saya kastrasi mulai Umur tanam 9 bulan Umur tanam 9 bulan Sudah mulai mulakan bunga dompet Langsung saya kastrasi Ini bunggolnya semok-semok Jadi Ini saya kastrasi Setiap 2 bulan sekali Begitu keluar bunga dompet Saya buang Keluar bunga dompet Saya buang Ini targetnya Di umur tanam 20 bulan Atau 24 bulan Sudah Saya stok kastrasi Sudah makin mantap Bunggolnya Wah Tokonya hijau Ini lagi Ini pupuknya Saya pakai Dolomit SP36 Dan urea Kalau di bunggolnya Semok sekali Ini sudah Minta dikastrasi lagi Itu Bunggol dompetnya Sudah mulai keluar Coba kita Digitikan Jadi fungsi kastrasi Kalau kita kastrasi Seperti ini Ini kan kita buang Jadi pupuk yang harusnya Kesini Jadi ke batang Lari ke batang Jadi batang Jadi cepat besar Itulah fungsi dari kastrasi Ini Batang sudah Semok-semok Sudah besar Umur tanam 16 bulan Sudah sebesar ini Matok sekali Maksimal sekali Pertumbuhannya Ini Belum ada Pupukan lanjutan 3 bulan lalu Sudah saya pupuk Dolomit Orea dan SP36 Dengan dosis 300 gram Per pohon Terus Kucinya juga Dikastrasi Supaya Nutrisinya Fokus ke batang Semok sekali Oh ini terkena Kemarin Kemarin Sudah disemprot Terus Sembuk Biasanya Semok juga Man ya Ini Kondisi Umur tanam 16 bulan Dari Popanya juga Hijau Ini daunnya Juga Hijau Biru Man ya Kebiru Biruan Wah cukup Sehat Ini Salitnya Mungkin Sekitar 3 kali Kastrasi Lagi Sudah bisa Kita stop Kastrasi Bisa Kita Buahkan Ini Tumpang Sarinya Saya Dengan Pisang Man ya Lumayan Ini Ini Pisang Kapendis Wah Sudah Ada yang Tumpang Tumpang Man Aduh Sayang Sedali Yang Ini Pisang Nipah Aduh Keluar Keluar Jantung Tambah Tambah Man Ya Ini Bisa KPNG Kurang Terawat Jadi Buahnya Tidak Maksimal Terima jadi gini warna terpecah buahnya sayang sekali oh ini mana si bijaya satu ini buah hijau ini sekitar mungkin yang buah hijau sekitar 50 batang sudah saya lihat sekitar 50 batang lebih yang buah-buah hijau buah oranye kalau masaknya oranye kalau masing mudanya hijau kalau si bijaya satu topas biasanya buahnya buah gini ada buah oranye buah hijau ini sudah minta dikastrasi lagi sudah banyak buah dompet sudah mau nunggu agak panjang sedikit baru kita kastrasi biar tidak terlalu susah ini kuncinya juga dikastrasi dengan pupukkan batangnya besar-besar pupukannya 4 bulan sekali tadi mana semok sekali umur 16 bulan tanam ini sudah minta kastrasi lagi man ya kita kastrasi nih supaya batangnya mungkin besar lagi kemarin kalau untuk yang lepah patah-patah seperti itu man ya itu kemarin saya semprot pakai antrakol man seperti ini lepah-lepah patah seperti ini man ini kemarin saya semprotnya pakai antrakol pakai regen juga bisa cuman harus rutin man ya kalau pas kalau lagi terserang ini setiap bulan itu harus kita semprot apalagi kalau musim hujan nah dia kelantang kadang-kadang ini jamur patah-kelopak seperti ini man ya ini nanti kalau patah-kelopak ini jadi sarang semut aduh jadi kalau lewat seperti ini ini biasa saya menanginnya pakai antrakol semprot rutin man ya ini banyak buka jantannya nih buka jantan ini gak susah lagi kita kastrasi man tapi ini buka dompetnya harus kita buang nanti nah ini buah buah hijau lagi man nah buah hijau nih nanti masaknya ore nah seperti ini ini emang harus di kastrasi man ya buah-buah pasir seperti ini harus di kastrasi karena kalau ukuran buah baru sebesar ini man belum layak diterima pabrik man ya jadi daripada kita buang-buang nutrisi ini dijual juga tidak laku lebih baik kita buang jadi nutrisinya kita fokusnya kan ke batang supaya cepat besar man ya nah ini kan kalau buah pasir gini kan sawit segini belum laku nih belum diterima pabrik ini minimal 3 kilo 3 kilo 4 kilo kalau baru segini kan belum laku belum layak jual nanti kita kastrasi oh itu pisang ya man tuh sebelah situ tuh sebelah sana rencana mau saya tanam kurma man ya ini ada sebagai tanam alpukat man waduh dari 10 batang nih 3 batang yang bertahan lainnya ada semprot ayam sekali pisang juga man ya pisang ini tidak ketinggalan ini sementara ditanam sayur-sayuran ada kacang panjang timun parai dan papaya tuasanya panah mas sekian dulu panah-panah inilah kondisi sawit umur tanah 16 bulan parietas DXP Sriwijaya 1 panah sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati